Kalau biasanya ada pohon yang tulis, saya suka tuliskan begini. Ada iman, ada taqwa, amalsoy. Iman sama dengan taqwa, sama dengan amalsoy. Kalau perusahaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika, bila A sama dengan B, sama dengan C, maka A sama dengan C. Tuh? Allah, 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 Allah. Seakan-akan memberikan kesan, tubuh orang yang beriman itu, pasti akan didimbing fungsinya oleh iman yang tertangkap dalam jiwanya. Contoh, saya mulai dari kepala yang mencetak mata. Apa fungsi mata? Mata. Melihat. Apa yang ada yang ingin kami? Kami melihat juga? Kami melihat juga? Anda pergi dengan pesawat, naik garuda. Kami terbang ke udara. Anak ayam kelihatan oleh lam. Anda terbang dengan garuda. Anak sendiri tidak tampak. Dan garuda setajam-tajamnya. Kami setajam-tajamnya, matanya kita risau. Mata kita risau. Kauan surah ke-17, ayat 36. Wala kakumalai salakabirin ilmu inna sam'a wal-bassara. Wal-fu'adakullu la'i kakana'an huma sulat. Hati-hati, jangan mudah mengikuti sesuatu karena tak tahu informasinya, tak tahu ilmunya. Karena semua fungsi pengetahuan itu, baik telinga pendengaran, atau mata penglihatan, atau bahkan pikiran, akan ditertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka Anda risau. Mata saya risau. Maka kita risau. Ini akan ditanyain. Karena itu, karena mata ini risau, pasti dibimbing oleh iman. Supaya melihatnya benar. Maka tuduhlah Quran 24. Cahaya yang membimbing mata melihat dengan iman. Untuk laki-laki, ayat 30, perempuan ayat 31. Perhatikan. Sebelum disubuhkan fungsi matanya, disubuhkan kalimat iman. Kulil mu'minina. Yalubbu min apsari. Ayat 31. Wa kulil mu'minati yalubda min apsari. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Dan katakan pada seluruh perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Ayat ini hanya berlaku bagi yang telah punya iman. Jika tak ada iman dalam dirinya, bertentangan dengan makna ayat ini, bertentangan dengan informasinya, kita tak usah banyak pikirkan. Tapi kalau anda mengatakan disayang untuk iman, bertentangan dengan keterangan ayat ini, ada yang salah dalam iman. Kata Allah, iman yang dimiliki oleh pria itu. Dan perempuan itu akan membimbing matanya hanya melihat pada yang baik-baik saja menurut iman. Apabila iman yang mengatakan tak baik, maka raktul basah, imannya akan segera berpisip dan memancarkan cahaya ke matanya paling bukan wajah. Raktul basah itu bukan yang boleh lihat. Silahkan ditatap. Ketika yang ditatap itu tidak benar menurut iman, ini maksyat, ini haram. Maka otomatis, tidak usah diingatkan lagi. Di dalam jiwanya ada yang disebut dengan murhan. Masih akan mengatakan paling kali itu haram. Paling kali itu tidak bagus. Berapa banyak dalam kehidupan Anda yang memiliki iman, bisa secepat memalinkan pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada video-video di luar yang kadang-kadang nampak maksiat. Hebar-hebar yang ada pajaan sekarang, berapa kali nampak aura terbuka di situ yang terlihat. Kalau iman yang benar begitu terlihat, Allah berakbar. Dia paling baik. Dan manusia dalam berpaling ini ada tiga jenis. Istighfar berpaling di seketika, berpaling tanpa istighfar, atau istighfar tak berpaling. Ini yang paling baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu orang begini. Sekarang banyak yang terjadi. Sekarang banyak mata orang yang jelas, tiba-tiba tidak bisa membedakan mana yang kemudian itu baik baginya mana yang tidak. Coba Anda bayangkan, keluar masjid bisa tertukar senang. Padahal dia sholat itu baru mencap imannya. Makanya kalimat sholat itu ditempatkan setelah iman. Bukan kanan sholat kedua, yang ketiga. Itu kalimat iman pertama disaringkan dengan sholat. Salat ini sebelum sholat disebutkan imannya dulu. Dia sholat itu mencash iman. Makanya imannya berubah dari fiil mawdi ke fiil mubarik. Ya ayuhal ladina amanu. Mubarik. 68 kata disebutkan dalam Al-Quran. Ketika dia sholat, tidak kemubarik. Present continuous fusion. Maaf saya bilang, berubah di luar biasa yang disini. Kita tidak bisa panggil. Present continuous fusion. Jadi kalau orang sholatnya benar, dia upgrade imannya. Sekarang beriman, terus beriman, nanti beriman, kok bisa pulang sholat kedua, terbuka senang. Ih, tadi saya mau di mana ya? Astagfirullahaladzim, lupa. Wah ini dia. Dipakai, padahal dia ketukungan dia. Gak pakai senang. Apa itu? Silahkan anda cek. Semua fungsinya pakai iman dulu. Lisan, kerasunan 49. Ayat 11. Ya ayuhal ladina amanu iman dulu, layak sokongan kau. Jalan dicelang. Ayat 12. Ya ayuhal ladina amanu iman dulu, layak tebak dukum pakat. Jalan dulu sih. Di lisan kita itu, kalau benar-benar beriman, imannya memikni. Kalimat nabinya, Siapa yang merasa beriman pada Allah, dan dia sadar akan dikisap di yaumil kiamat, maka pasti dia akan jaga lisannya, hanya berkata pada yang baik saja. Tak mampu dia. Di lisan orang beribad itu, dia akan menemukan yang baik. Gosip. Jika ada orang beriman malah bikin gosip, pasti ada yang salah kisahnya. Anda tidak akan jadi pahlawanan di Al-Qiyamu. Sendirah Ustaz. Bagus. Tidak seperti wakti yang itu. Ya Allah. Kalau berusaha itu, itu adalah yang sama. Contoh, bagi Muhammad SAW, punya cucu, diantaranya Al-Hasan. Masya Allah. Sayyidu Shabab yaumil Qiyamah. Menuhulu para pemuda di hari kiamat, dengan Sayyidat Al-Hussein wa ta'ala. Wajahnya disebutkan paling baik dengan Nabi diantaranya. Akhlaknya, kemuliaannya, dekat dengan Al-Quran, sehingga disebut dengan bagian Ahli Quran. Anaknya diantaranya disebut dengan nama dakutnya. Sebagai kali setelah masa, kita pernah kembaraan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Beliau membawa anaknya jalan-jalan dapat gilas kepada tempat yang pernah ditunjukkan oleh Dato' saat jalan-jalan bisa dihadirkan Allah. Tiba-tiba ini makilah, dengan makilah yang segera. Untuk, gara-gara, gara-gara, tak habis. Tapi orangnya dia, sedang asal. Tentalah, kalau kata-kata yang puncak ini, ini kesanangan. Anak dia, bertanya kepada bapaknya, iya habadi. Imanak kita. Di bahasa waktu ada Abi, ada Buya, ada habadi. Kalau Abi, itu panggilan hormat. Kalau Buya, panggilan sayang. Bisa jadi ayah biologis, atau sosok yang kita sayangi, walaupun bukan ayah kita. Sayangin karena akhlaknya, ilmu-nya, Buya hal tak bukan ayah saya. Tapi saya panggil beliau Buya, karena sayang saya kepada beliau, ingat ilmu dan akhlaknya. Buya. Kalau ada satu, kan Buya dengan Abi, maka menjadi abadi. untuk menunjuk hormat dan sayang. Karena itu di Al-Quran, seringkali, sebutnya abadi. Ismail AS berdialog dengan kemurahim. Beransurah 37, ayat 102-109. Apa jawabannya? Ya abadif al matumah. Sampai juli insyaAllah. Abadi, abadi, abadi. Kata anaknya Muhammad kepada ayah hadir. Ya abadi, di balem kami. Paham? Dengan hormat dan sayang anda kepada bapak, kenapa tidak dibalas saja? Kenapa tidak dikatakan saya tidak seperti yang anda cacu? Saya tidak seperti yang anda ungkapkan. Anda tidak lebih baik dari apa yang anda katakan. Kenapa tidak dibalas, Pak? Kenapa tidak dikalifikasi? Lima dan terut. Apa jawabannya? Apakah jawabannya? Bapak tidak tahu bagaimana balasnya. Saking beningnya hatinya, saking masinya dengan keimanannya itu dicari sampai kelukuk hatinya, kalimat untuk menjawab tidak ketemu. Hal hatinya dengan kalimat itu bisa meninggung perasaan orang yang mencacikan. Sini bahasa berdapat anak-anak. Saking beningnya. Cucu nabi, penghuluh, pemimpin para pemuda, menuju sejujurnya, dekat sekontak dengan Rasulullah, bagian dari ahli baik, dicaci, dan tak mampu membalaskan kemendingan jiwanya. Dan anda siapa? Pahlawan dulu dituliskan. Surga belum termaktubkan yang kita ketahui sampai saat ini. Kisah masih menegangkan, amalan berantakan. Orang yang baru mencaci satu huruf, anda membalas dengan satu buku. Dan anda berharap dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Anda siapa? Maka jadi itu saya ingin katakan, ayo kita evaluasi dulu. Sebelum kita membahas yang lebih jauh-jauh, kita ambil yang paling disingkat saja. Apakah iman yang telah mendasai di penegur, jadi seorang pahlawan yang luar biasa, dituliskan kemuliaannya di dunia, ditetapkan oleh negara kita, dan diabadikan oleh Allah, dan setelah kemuliaan yang dibahas sampai setiap tahunnya, pertanyaannya, apakah kaedah iman itu masih bisa kita perpahankan, dan menuliskan cerita kita sendiri, lebih dari pahlawan di masa depan. Terakhir, jika kita ingin mendapatinya, maka Allah berikan rebusnya. Saya ulang, jika kita ingin mendapatinya, dan dituliskan sebagai pahlawan seperti apa yang dulu melakukannya, maka kita diberikan kuncinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa penutupnya? Perhatikan baik-baik. Jika Anda ingin mengaktifkan sel iman kita, dalam jiwa supaya membimbing tubuh kita beraktifitas, maka jalan terbaiknya kata Allah, mulailah dengan membiasakan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seringkan kalimat iman disambingkan dengan taqwa. Quran surah ketiga, ini pesan para asadis sejak dulu, ketika memurit alimnya. Quran surah tiga ayat 102, peringkatan sebelah atas di usah, Ya ayyuhallathina a'wanu ittahturlaha haqqa taqa'u, wala tamutunna illa wa'antun, segini. Ayo alhamdulillah iman, ayo lati imanmu, kuatkan imanmu. Dengan cara apa? Tingkatkan taqwamu dengan cara yang benar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat taqwa, bagaimana saya meningkatkan taqwa? Taqwa tadi disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, dan tidak pernah disebutkan kalimat taqwa, kecuali selalu bersanding dengan amal soleh. Setiap disebutkan taqwa, entah sebelum atau setelahnya, pasti amal soleh. Dan imannya ikut. Kalimat taqwa pertama, Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke ayat 3. Siapa orang taqwa di sini? Ayat 3-nya, Al-Ladina yuknilu nabi wa'ayin iman, amal solehnya, wa yukimu nassar. Ya ayyuhallathina a'wanu, Al-Baqarah 183, kutiba ayat kumusiyat. Iman, puasa amal solehnya. Ujungnya, la'allakum tattakun. Taqwa. Haji, taqwa. Al-Baqarah 197, Al-Baqarah 197, al-Baqarah 197, Al-Baqarah 197, Iman sama dengan takwa sama dengan Amal Soleh Kalau persamaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika Bila A sama dengan B sama dengan C Maka A sama dengan C A sama dengan B dan sama dengan C Maka A sama dengan C Bila iman sama dengan takwa sama dengan Amal Soleh Maka iman rumusnya sama dengan Amal Soleh Kalau Anda tutup takwanya Salingkan iman sama dengan Amal Soleh Kalau Anda imannya ingin aktif sekali membibi tubuh kita Maka terbanyak Amal Soleh Karena itulah tolong surah 103 yang menyandingkan iman dengan amal soleh Karena itu, jika ingin dituliskan diri kita dan diri pahlawan di hari kiamat Maka mulai sekarang, coba pilih alternatif amal soleh Secara umum ada 8 nanti amal soleh dalam Al-Quran Yang akan membuka pintu surga yang dilakukan di disitu Jika anda hobi kuasa, maka selamat anda akan dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat Masuk pintunya namanya pintu arwayan Di surga nanti ada pahlawan-pahlawan dunia yang masuk ke dalamnya Ada pintu namanya pintu arwayan yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang rajin kuasa Silahkan Anda tadi minta hajud, ada baru minta hajud Ada amalan ini Anda kadang ada surga, ikut melang dan sebagainya tadi Ada pintu surga, yang anda boleh masuk ke dalam surga saja Yang lain tak boleh masuk Selamat kepada dua orang tadi InsyaAllah masuk ke dalam pintu tadi Amin Kita cukup dengan amin Yang lain ikut Siapa yang lainnya? Saya ingin ditutup, ada seperti itu Yang sekarang diterbitkan oleh banyak orang Dan saya mohon kepada anda Setidaknya anda mencoba Karena kalau anda terlambat Anda akan kehilangan kesempatan ini Karena semua orang saat ini tunduk pintu itu Hanya pintu ini Yang ketika akan dimasuki Bahkan sebelum masuk di dunia Isri yang akan dimudahkan oleh Allah Akan dijaga oleh Allah Kalau dia wafat Biasanya dijaga utuh oleh Allah di alam kubur Di hari kiamat Saat dibangkitkan Sebelum masuk surga Orang yang dihisap Dia dibikin pengharga Dipakaikan makhkota di kepalanya Dipakaikan di dalam bulan emas di tangannya Dipakaikan baju sutra di dalam badannya Yang paling dahsyat Sebelum masuk ke surganya Dipanggil kedua orang tuanya Yang soleh juga Yang beribad juga Untuk dipakaikan di kepalanya makhkota Diapit oleh anak yang telah dilahirkan oleh ibundanya Dikandung 9 bulan 10 hari Apit dengan tangan kanannya Tangan kiri ayah handahnya Ada istri mengikuti Ada semua keturunan mengikuti Dan disambut oleh malaikat Di setiap pintu surga Dia akan masuk ke surga tertinggi Melalui setiap pintu surga Dan dijemput oleh para malaikat Amalan ini adalah Amalan Ahli Al-Quran Amalan Ahli Al-Quran Quran surah 35 Saya tutup Ayah 33 Paling kiri Agak ke atas di musha Ada nanti golongan Ahli Al-Quran Akan masuk surga lewat surga adil Sebelum masuk Tunggu yang akan dihiasi dulu dengan makhkota-makhkota Dan gelang-gelang yang indah sekali Dari emas-emas dan permata-permata yang dikebilang Selain dipakai dari sutra At-Temiri dalam hadis 2015 Dipakaikan di atas kepalanya Di tajul kerauman Maka dipanggil orang tuanya Dipakaikan di atas kepala orang tuanya Tangan anaknya yang telah dilahirkan Pak patah keramadhan Disuluh Persaksian seluruh penduduk Yang tersebut Kemudian Quran yang berkata Allah bersikahu Ya Allah tambahkan ke warna penghafal Beda keren yang terseritatan Maka dipakaikan kemudian jubah keramadhan Kemudian sebelum masuk Maka diminta menggantin bapaknya Gantin ibunya Gantin istrinya Gantin suaminya Gantin semua keluarganya Turun Quran surah ke-13 Ayat ke-23 Sampai ke-24 Kemudian mereka masuk ke surga Sementara semua malaikat menunggu di bintu surga Untuk menambut mereka Mereka mengatakan Selamat Dikimya sahabat Selamat Dikimya sahabat Kamu pahlawan Terbaik Silahkan nikmati Silahkan Siapa mereka Ahli Quran Jahiliyah itu tidak Menjadi sahibur ummah Kerana Al-Quran Kriminalitas silam Kerana Al-Quran Diperlenggara dituliskan sebagai pahlawan Kerana dikatanya Semua ulama memulih dengan Al-Quran Semua orang hebat memulih dengan Al-Quran Al-Qindi, Al-Farabi, Al-Bazali, Al-Farifi dan sebagainya Shah Anis tadi bikin Menyakinkan puisi Siah Umar bin Hafif Itu rumus yang Al-Mu'arufnya Namanya Rumus yang Rajas Ada enam belas Terus disebut dengan Bahan Tawil Tawilun Lahu 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 Anasih Lahu Lahu Itu rumus yang Kati Yang Salaman Itu rumus Di zaman jahia Masih jadi puisi Kapan kemudian jadi syair yang baik Bahkan keilmuan ketika datang Al-Quran Al-Quran memberikan spirit Kepada yang hanya musik saja Kemudian menjadi babam Nabam itulah yang menjadikan Kemudian ilmu di masa depan Ada ilmu untuk mengetahui kaedah bahasa Arab Disebut Al-Fiyah 1002 baik Ada lagi nanti alfziah dalam imu kilauan Ada alfziah suyodi dalam ilmu hadiah Termasuk pada hati nabi Sallalalai Shallan al-Mustafa Cuman saya Saat Quran yang ditinggalkan Diamil kemudian kabar Makam berubah di imukasi musy должна Sindependal Cdff abdf Gdmsg dbsg abdqc Fdbh Fdb Maka kita butuh Al-Quran Untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya Dengan iman yang dipanamkan dalam jiwa-jiwa Silahkan kalau tak mampu belajar membaca Silahkan mengkaji Kalau sudah mengkaji berlomba untuk menghafal Saya akhiri sekarang Perlombaannya ketat Kalau orang lulu cuma 2 tahun Sekarang 30 hari sudah berusaha menghafal Tuhan Saya sedang bimbing karabinah Ada rekor di angkatan kedua Itu 15 hari hafal 30 juz Tapi ada satu rekor yang belum terkejahkan Soalnya tangguan Tinggal di tempat yang mungkin Sangat terpengcil Yang mungkin belum pernah ada singgahi Daerah Sulawesi yang sangat unggul sekali Tapi Allah berkongsi mulia Tempilinya hafal 30 juz dalam 7 hari Ada yang gak bisa lihat Ada yang kemudian Sudah 10-64 tahun Ada yang 43 tahun Ada yang 40 tahun Ketika kami tanya Apa yang motivasi Anda untuk bisa menghafal Tuhan Jawabannya cuma sederhana Ustaz Saya ingin pulang menghadap Allah Dengan bakal yang Allah hebat Dan Anda dari mana? Anak kecil 4 tahun maka budak Ya hafal 3 juz Anda 40 tahun? 20 tahun? 60 tahun? Bila sampai malam ini Untuk baca itu Tak mampu anda lakukan Maka di mana Tambahan pahlawan yang anda mimpikan itu Bila tak mampu Melombak Orang dengan malam soleh Meningkatkan ibadah Maka berlombakan dengan Para pendosa Untuk baca itu Terima kasih.